Apa kamu pernah ngambil tes minat bakat online? Ya, kalau misalnya kamu pernah, dan aku yakin juga bahwa beberapa dari kamu mungkin pernah ngambil bahkan lebih dari satu kali dengan berbagai alat ukur yang berbeda. Tapi kalau misalnya kamu pernah ngambil seperti itu, berarti ada kemungkinan bahwa kamu malah jadi bingung dibandingkan mengerti. Karena setelah bolak-balik nyoba beberapa kali tes minat bakat, kayaknya hasilnya malah nggak konsisten. Hasilnya beda-beda setiap alat ukur, bahkan di satu alat ukur pun bisa berbeda. Dan akhirnya keadaan ini bikin kamu bertanya, jadi sebenarnya apakah pilihan karir yang aku ambil ini benar atau nggak? Nah, emang nggak bisa dipungkirin banget bahwa ketika kita ngomongin soal karir, pengetahuan kita tentang minat dan bakat kita itu bisa menjadi kekuatan yang sangat-sangat membantu di pemilihan karir. Sialnya kalau misalnya kamu nggak ngerti sama hal ini, bisa jadi ketika kalau misalnya kerjaan atau lingkungan kerja yang kamu tempatin sekarang nggak cocok sama kepribadian kamu, akhirnya bisa jadi kinerja kamu jadi jelek. Dan bahayanya adalah banyak orang yang berpikir bahwa ketika ini terjadi, yang kurang itu ada di kemampuannya. Dimana sebenarnya yang salah itu emang karena nggak cocok aja, tidak ada yang salah dengan kemampuannya. Dan lagi-lagi ketika kita ngambil tes minat bakat online, banyak dari tes tersebut yang tidak menjelaskan sampai ke langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Dan akhirnya ini menyebabkan kebingungan. Jadi, so what? Apa dampaknya tes ini ke hidup kamu? Nah, kalau misalnya kamu mengalami kebingungan seperti ini, saran dariku adalah coba ikutin tes minat bakat Riyasek. Apaan Tufik Riyasek? Nah, di video ini, kamu akan belajar tentang apa sih sebenarnya tes Riyasek, dan kenapa kamu sebaiknya mengikuti tes ini kalau misalnya kamu pengen aware sama minat dan bakat kamu. Makanya, stay tune terus di video ini. Jangan lupa klik like di video ini dan subscribe channel 1%. So, apa itu sebenarnya tes Riyasek, dan apa yang sebenarnya diukur? Riyasek ini, nama panjangnya adalah Riyasek Career Test. Tes ini dikembangkan oleh seorang psikolog Amerika, yang pada waktu itu, dia bekerja sebagai pewawancara calon tentara Amerika Serikat. Dia namanya John L. Holland. Nah, pada awal tahun 1950-an, Dr. Holland menemukan bahwa keputusan atas pemilihan karir itu bisa lebih terarah, bisa lebih efisien kalau misalnya orang paham mengenai ideal vocational types yang dia punya. Bahasa simpelnya, karir orang bisa lebih terarah kalau misalnya dia punya preferensi pekerjaan ideal. Dr. Holland akhirnya berpendapat bahwa cara terbaik untuk mencari tahu area karir yang cocok sama kita adalah dengan menganalisis pekerjaan dikaitkan dengan kepribadian kita. Nanti hasilnya disesuaikan dengan berbagai jenis lingkungan kerja. Emang apa hubungan lingkungan kerja dan kepribadian? Nah, kalau menurut Dr. Holland, seseorang yang punya kepribadian yang sesuai dengan lingkungan kerja mereka, mereka akan lebih bahagia dan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya. Dr. Holland akhirnya mengemukakan 6 kategori yang dapat menggambarkan hubungan antara kepribadian sama lingkungan kerja. 6 kategori ini akhirnya berkembang menjadi 6 tipe karakter berdasarkan pembagian karir. Nah, kalau menurut Holland, semua orang itu pasti masuk ke dalam 6 tipe karakter yang udah dibuat sama dia. Tapi nggak cuma satu yang dominan. Umumnya, satu orang bisa punya dua tipe yang dominan. Biasanya, hasil tes riasek ini berupa kombinasi. Misalnya, ada tipe karakter yang namanya realistik dan investigatif. Jadi nanti hasilnya, kamu bisa jadi adalah realistik investigatif. Ada juga yang namanya artistik sama sosial, digabungin artistik sosial. Nah, dengan 6 tipe inilah, Holland akhirnya mengelompokkan orang. Dan dicocokin dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi, 6 tipe karakter ini apa aja nih? Yang pertama, ada realistik. Atau doer. Orang-orang yang masuk ke dalam tipe ini, sukanya praktek langsung apa yang udah dia pelajarin. Orangnya biasanya cenderung straightforward. Apa adanya? Sukanya kalau kerja itu sendiri, atau bareng-bareng orang yang realistik juga. Kedua, ada investigative. Atau thinker. Orang-orang yang termasuk tipe ini, sukanya mikir. Dan biasanya, sukanya yang berbau keilmuan. Orangnya kritis biasanya. Dan dikenalnya sebagai orang yang intelek, analytical, dan teliti. Yang ketiga, ada artistic atau creator. Pasti dari namanya udah kelihatan lah. Orang ini suka dengan kegiatan kreatif. Kayak seni misalnya, menulis, film, teater. Nah, orang-orang ini juga dilihatnya itu jadinya kreatif dan unik. Mereka fleksibel, suka kerja di lingkungan yang bebas. Bebas berekspresi, nggak terlalu strict dalam aturan-aturan. Selanjutnya, ada social, atau helper. Orang tipe ini nyaman bekerja dalam lingkungan yang menekankan pada kualitas kerja tim, atau teamwork. Jadi mereka senang kalau misalnya, mereka bisa terbuka sama teman-teman kerja mereka. Mereka juga menganggap hubungan interpersonal itu perlu banget. Orang-orang akan melihat mereka sebagai sosok yang friendly, kooperatif, dan peduli. Yang kelima, enterprise, atau persuader. Nah, orang-orang tipe ini tuh ambisius, tapi juga sosial. Mereka juga suka bisnis, atau yang berhubungan dengan politik. Mereka seringnya jadi leader, di grup, atau suka untuk kerja di dalam kelompok, sebagai seorang leader. Dan yang terakhir, conventional, atau organizer. Nah, mereka ini dibilang organized, karena suka pekerjaan yang repetitif, atau cara kerjanya nggak berubah. Mereka biasanya senengnya mengikuti instruksi dengan sangat baik, dan sukanya bekerja dalam tim-tim kecil fungsional, yang masing-masing punya tanggung jawab yang jelas. Nah, karena tes ini ngebantu, untuk orang menentukan jalan karir, tes ini biasanya diikutin sama siapa? Sama siswa SMA untuk memilih jurusan pada saat kuliah. Juga biasanya mahasiswa akan ikut juga untuk memilih pekerjaan, dan kegiatan apa yang akan diambil. Tapi siswa SMP juga kadang ikut untuk memilih jurusan di SMA IPA, atau IPS. Nah, oke. Tapi, kenapa hal ini betul menjadi penting? Nah, yang pertama, kalau misalnya kamu ikut siriasek ini, kamu akan tahu pekerjaan, kegiatan, dan lingkungan apa yang sesuai sama kepribadian kamu. Dan kamu jadinya, seperti yang tadi udah aku bilang di awal, lebih puas dan bahagia sama pilihan kamu. Hal ini bisa terjadi karena kamu bisa menggunakan skill yang kamu punya, dan prinsip hidup kamu juga akan lebih dihargai di lingkungan kerja kamu. Hasilnya apa? Tingkat kesuksesan kamu dalam pekerjaan meningkat. Dan karena itu, akhirnya jadi senang, jadinya lebih puas. Misalnya, kamu misalnya tipenya tuh artistik gitu. Kamu senang sama keindahan. Kamu senang sama seni. Terus, kamu kerja sebagai pelatih tarik di suatu sanggar tarik. Kamu suka mengekspresikan diri. Kamu punya kreativitas yang tinggi. Hal-hal tersebut akan sangat dihargai dalam karir tersebut. Nah, di sanggar tarik yang didominasi sama orang tipe artistik, contohnya ya, kalau misalnya, di sanggar tarik, kemampuan kreatif dan ekspresi diri itu dijunjung tinggi. Yang kedua, tes riasek ini nggak cuma membantu dalam hal karir profesional. Buat kamu yang belum sadar sama minat bakat kamu, bisa banget ikut tes ini. Karena konteks pekerjaan di tes ini, maksudnya adalah gimana cara kamu bisa mencapai hal yang kamu pengen. Makanya juga termasuk pekerjaan unpaid, kayak misalnya apa, volunteering, atau organisasi di kuliah, magang, olahraga, sampai hobi yang cocok buat kamu, juga kamu bisa tahu dari tes ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kamu tahu kamu cocok kerja di lingkungan yang seperti apa, kamu bisa lebih terarah kalau misalnya kamu mau ngelamar kerja ataupun ikut kegiatan. Banyak orang yang nggak kenal minat bakat mereka dan akhirnya ngikutin temen, atau semuanya di-apply. Padahal sebenarnya mungkin cuma beberapa yang cocok dengan mereka dari semua pilihan tersebut. Nah, kalau misalnya kamu tahu, kamu cocok jadi apa, kamu seperti apa, kamu akan bisa fit di lingkungan yang seperti apa, kamu tinggal pertimbangkan aja. Apakah work environment-nya cocok nggak sama karakter kamu? Apa yang dikerjain emang sesuai sama cara kamu kerja? Jangan ambil kalau misalnya nggak cocok. Karena nanti kalau misalnya kamu memaksakan ujung-ujungnya nyesel, dan malah jadinya nggak bisa berbaur, nggak bisa beradaptasi, akhirnya apa yang terjadi? Pekerjaannya nggak selesai. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, tes Riyasek ini akan memberitahu juga kamu cocoknya kerja sama orang yang tipenya apa. Nah, ada yang namanya Holland's Hexagon, yaitu segi enam yang di setiap sudutnya itu ada masing-masing tipe kepribadian. Nah, yang namanya berdekatan, berarti ini akan lebih cocok kerja bareng. Kalau kamu kerja bareng orang yang kepribadiannya mirip sama kamu, kamu akan lebih nyaman dan punya tujuan yang bisa diwujudin bareng. Ingat, bahwa pekerjaan itu nggak cuma di kantor, tapi juga di organisasi yang isinya juga adalah orang-orang yang kamu harus berinteraksi. Ini penting banget. Nah, oke, itu gunanya tes Riyasek, dan kenapa kamu harus tahu kepribadian dalam memilih karir. So, tes Riyasek ini intinya adalah mencari kecocokan antara kepribadian kamu dan karir. Kerjaan apa yang cocok untuk kamu jalanin. Dengan ambil tes ini, kamu bisa tahu kamu ini cocok ngapain aja. Nggak cuma pekerjaan, tapi juga semua hal, sampai hobi, terus dalam milih kerjaan, jurusan, nah, kamu jadi bisa lebih yakin. Dan nantinya jadinya, kemungkinan kamu untuk nyesel pas kerja itu juga bisa diminimalisasi. Nah, oke, sekarang kan harusnya udah sadar nih, pentingnya kamu tahu kecocokan, kepribadian kamu, dan karir apa yang harus kamu tempuh. Kalau misalnya kamu masih bingung, dan pengen tahu apa minat bakat yang emang cocok sama diri kamu, dan juga masih nggak tahu mau ambil jalan karir kayak gimana, dan mulai kayak gimana, kamu bisa daftar online mentoring di 1%. Di paket Super Plus, kami menggunakan Riasek sebagai salah satu pertimbangan untuk memberikan saran-saran untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi, untuk kamu yang punya masalah karir, kamu mungkin nggak tahu sekarang mau kemana, atau kamu berpikiran untuk berganti jalur karir misalnya, kamu bisa banget membahas itu di online mentoring paket Super Plus. Kalau misalnya kamu mau daftar, silahkan akses link yang udah aku taruh di description. Kamu bisa dapet tawaran spesial kalau misalnya kamu pake link tersebut. Oke, itu aja dari gue. Gue Vicky, sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.